Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Majelis Dikti Litbang, Buya Profesor Dr. Hairil Anwar, Kepala LL Dikti Wilayah V, Bapak Profesor Dr. Hewan Aris Junaidi, PhD, Ketua BPHUMY, Dr. Agung Danarto beserta jajarannya, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Profesor Dr. Insinyur Gunawan Budianto, dan para Wakil Rektor, Sekretaris Senat, Dr. Muhammad Ehsan, LCMA, Ketua DGB, Profesor Dr. Sunyoto Usman, beserta Sekretaris Profesor Dr. Imamuddin, Pejabat Struktural dan Hadirin yang berbahagia, Juga keluarga Profesor Dr. Diyah Mutiarin, Profesor Wahyudi Kumorotomo, dan keluarga. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat kepada kita dan kepada institusi kita, sehingga hari ini kita rasanya tidak punya alasan untuk tidak bersyukur. Jadi setiap tarikan nafas kita itu penuh rasa syukur. Dan tentunya bagi Prof. Diyah Mutiarin, sebentar lagi ini jadi memori, sebentar lagi ini jadi memori. Nah, simpan betul syukurnya, sehingga kita insya Allah bisa menebarkan jutaan inspirasi bagi dunia pendidikan dan bagi umat. Guru Besar Profesor Dr. Diyah Mutiarin, ini adalah Guru Besar Perempuan Pertama di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ibaratnya seperti bunga mawar yang tumbuh di antara rumputan. Jadi kita sekarang kebunnya itu bervariasi, kebun Guru Besar kita luar biasa, menebar aroma yang harum. Ilmuwan beragam, kebun Akademik UMI juga semakin beragam. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberi nasihat pada khususnya saya pribadi dan para Guru Besar, karena Guru Besar ini adalah jabatan akademik tertinggi dari dunia akademik, khususnya dosen. Dosen adalah pendidik profesional, sekaligus ilmuwan. pendidik profesional sekaligus ilmuwan. Sehingga Profesor ini menjadi rujukan tertinggi dalam dunia akademik. pada saat yang sama pimpinan universitas dimanapun saya kira termasuk mengalami hal yang tidak mudah untuk mengelola Guru Besar. Karena Guru Besar itu punya power yang namanya ekspertis, sementara rektora pimpinan punya power yang berbasis pada posisi. Nah ini saya kira perlu sebuah harmoni untuk membangun institusi yang begitu hebat ini. mengapa saya katakan tidak mudah tadi Guru Besar itu adalah SDM tertinggi ya SDM itu bisa menjadi solusi dari masalah-masalah di kampus tapi juga bisa menjadi sumber dari masalah-masalah di kampus. Jadi ini saya kira menjadi satu catatan ya sehingga idealnya ya saya bicara idealnya seorang profesor itu jelas sosok yang cerdas dia kreatif dan solutif yang penting juga jaga integritas, berintegritas sehingga berdampak pada masyarakat, paling tidak mulai dari masyarakat akademik. Jadi ada impactnya. Kalau di dunia bisnis perusahaan itu terkenal ada istilah switching dari P ke 3P, dari profit ke profit, people and planet, maka hari ini dunia pendidikan memang menjadikan publication itu hal penting. Tapi jangan jadi satu-satunya panglima. Publication penting tapi dibalik goresan pena kita itu ada martabat kita. Dibalik goresan kita ada intelektualitas. Dibalik tulisan kita ada etika. Dan banyak hal. Ini saya kira panglima kita hari ini sebetulnya bukan hanya publication. Jadi kita tidak hanya terjebak pada hak indeks dan citasi itu penting tapi bukan itu tujuannya. Nah disinilah sebetulnya kita perlu memadukan antara publication, people and planet. Tulisan-tulisan kita itu harmoni dengan lingkungan. Tulisan-tulisan kita ekologis untuk berdampak pada umat. Jadi saya kira penting buat kita untuk jangan tertekan oleh reward. Tapi hadirkan inspirasi dalam sebuah tulisan-tulisan kita. Jadi kita perlu merdeka dari aspek-aspek reward supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan amanah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hidup-hidup Muhammadiyah dan jangan cari hidup di Muhammadiyah. Saya teringat salah satu model pembelajaran yang luar biasa di Harvard. Jadi ada empat agenda penting di dalam pembelajaran. Yang pertama vision. Kita punya visi ke depan. Yang kedua science. Science ini penting. Yang ketiga experience. Experience. Dan yang di tengah. Ini yang namanya soul. Ini yang namanya spiritualitas. Muhammadiyah bisa menghadirkan spiritualitas di tengah. Sehingga apa? Sehingga para guru besar di Universitas Muhammadiyah adalah para guru besar yang sangat aware terhadap kematiannya kelab. Jadi guru besar terhebat adalah guru besar yang sadar dia akan kembali pada Allah SWT. Itu poin pertama. Yang kedua adalah key performance indicator para guru besar. Itu adalah sebaik-baik kita yang bermanfaat pada kehidupan. Sehingga kita punya impact. Dan yang ketiga adalah hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan besok lebih baik dari hari ini. Jadi para guru besar dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menjadi organisasi yang learning. Yang selalu belajar. Kita selalu melakukan perbaikan dari waktu ke waktu. Apapun yang terjadi hari ini, ke depan harus lebih baik. Alhamdulillah kita tutup, saya tutup bidato ini dengan rasa syukur. Dan sekali lagi selamat kepada Profesor Dr. Diyah Mutiarin. Saya memberikan kado juga seperti Pak Sekretari Senat ya. Jadi pagi hari di Hotel Loring. Melihat Kartini berbusana serasi. Selamat Profesor Dr. Diyah Mutiarin. Sukses berkah menginspirasi. Gilahi Taufiq Al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.